Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali dan di video kali ini kita akan membahas mengenai GDI atau Google Developer Expert ya jadi mungkin beberapa dari teman-teman disini udah tau kalau beberapa waktu yang lalu itu saya diterima sebagai seorang GDI atau Google Developer Expert tempatnya di tanggal 20 Oktober 2023 yang lalu seneng banget, gak nyangka akhirnya bisa diterima menjadi seorang GDI bersama belasan GDI lain yang ada di Indonesia teman-teman nah jadi di video kali ini mungkin ada dari teman-teman yang penasaran apa sih itu GDI, apa sih manfaatnya untuk kita menjadi seorang GDI terus mungkin kalian penasaran juga gimana sih caranya untuk jadi seorang GDI kok bisa Pak Dika jadi GDI, ceritanya gimana sehingga nanti kalau ke depannya teman-teman ada yang pengen jadi GDI juga mungkin bisa dapetin insightnya dari video kali ini ya tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita pada video kali ini yaitu Monitor BenQ, monitor khusus untuk kita para programmer oke jadi BenQ GW3290QT ini adalah monitor dengan ukuran 32 inch 2K Quad High Definition yang cocok banget buat kita para programmer atau developer yang setiap harinya harus berlama-lama di depan layar monitor dengan resolusi 2560x1440px yang memiliki Wide Viewing Angle 178 derajat dan aspek rasio 16 banding 9 monitor BenQ GW3290QC juga dilengkapi dengan stand yang ergonomis yang pengaturannya sangat lengkap bisa naik turun, tilt, swivel, dan juga rotate 90 derajat biar kodingan kita semakin kelihatan lalu untuk bezelnya ini, Edge to Edge Slim Bezel Design jadi tipis banget dengan bagian dagu yang agak tebal karena ada komponen speaker, microphone, dan sensor brightness intelligence technology yang dapat mendeteksi cahaya di ruangan kita sehingga bisa mengubah tingkat kecerahan monitor secara otomatis untuk konektivitasnya sendiri sangat banyak pilihannya ada satu port HDMI versi 1.4 satu display port in satu display port out dan satu port USB Type-C dengan pengiriman daya 65W jadi ini bisa dipakai untuk charge laptop kita kalau spesifikasinya sesuai dan ini nih, yang bikin monitor BenQ GW3290QT ini cocok buat kita para programmer yaitu ada fitur iCare-nya yang bisa membantu menjaga kesehatan mata kita dengan cara mereduksi blue light yang dipaparkan kapan lagi coba ada monitor yang punya mode coding dipadukan dengan software BenQ iCareU yang memiliki banyak fitur seperti timer mode distance reminder sound notification dan mode baru yaitu dark theme karena selain mode coding tadi banyak juga mode lain seperti mode reading gaming, e-paper, dan juga movie nah kalau saat ini kalian lagi cari-cari monitor untuk meningkatkan produktivitas atau mau upgrade setup kalian langsung aja pake monitor dari BenQ dengan seri GW3290QT ini cek link di deskripsi di bawah untuk informasi lebih lanjut oke teman-teman ya mari kita mulai dengan membahas mengenai apa sih itu GDI atau Google Developer Expert nah sebelum tau mengenai GDI ada baiknya teman-teman tau dulu mengenai Google Developers Community silahkan teman-teman cek di websitenya developers.google.com lalu masuk ke menu Community kita lihat teman-teman jadi di websitenya inilah website untuk developersnya Google disini nanti kita bisa lihat ada di bagian morenya ada menu Community coba kita masuk dulu ya nah jadi ini ceritanya komunitas untuk developer-developer bukan hanya developer yang bekerja di dalam Google tapi juga semua developer yang menggunakan produk-produk Google ya jadi Google tuh punya komunitasnya ada beberapa komunitas yang bisa teman-teman ikuti ya kalau kita scroll ke bawah ini lihat ada 4 ya mulai dari unit terkecilnya yang ada biasanya di kampus-kampus itu namanya Google Developer Student Clubs atau GDSC ya ini biasanya di setiap daerah atau di setiap kota kampus-kampusnya punya yang namanya GDSC yang biasanya aktivitasnya itu ngulik-ngulik teknologi khususnya yang digunakan oleh Google ya teknologi web teknologi mobile cloud machine learning dan lain-lain atau teknologi lain di luar Google pun sebetulnya nggak masalah ya mungkin ada dari teman-teman disini yang udah tergabung ke Google Developer Student Club nah tapi sayangnya nggak setiap kampus itu punya Student Club ini nah jadi coba cek lagi di kampus kalian mungkin ada atau mungkin nggak kalau misalkan nggak ada bisa diajukan untuk dibuat Student Club nah terus yang lebih atasnya lagi ada yang disebut dengan GDG atau Google Developer Groups ya kalau ini biasanya dipegang atau dikelola di dalam satu kota jadi ada GDG mana gitu ya GDG Bandung GDG Bali GDG Jakarta dan lain sebagainya nah ini untuk ngumpulin developer-developer lokal di kota tersebut dan biasanya GDG itu ada di bawah GDG itu biasanya GDG ini menyelenggarakan kegiatan yang lebih besar daripada GDG yang hanya di dalam kampus aja contohnya yang beberapa waktu lalu diadakan itu setiap GDG mengadakan defest ya nanti kita akan bahas di belakang deh ya terus ada lagi Women Techmakers kalau ini komunitas yang spesifik khusus untuk para wanita-wanita atau perempuan di dunia tech dan yang terakhir ada Google Developer Expert nah kalau ini adalah orang-orang yang dianggap expert oleh Google yang biasanya membagikan ilmunya atau kemampuannya lewat misalnya jadi pembicara di event-event lewat tulisan lewat konten membuat video atau podcast menjadi mentor dan lain sebagainya jadi ada 4 komunitas yang dimiliki oleh Google dan ini bisa diikuti oleh siapapun teman-teman bahkan saran saya itu kalian terlibat atau ikut di kegiatan dari komunitas Google ini nah detail dari masing-masing komunitasnya tadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke bagian community terus klik aja masing-masing komunitasnya untuk dapat penjelasan lebih detail atau nanti kayaknya kita undang aja orang-orang dari komunitasnya atau Google nyebutnya leads-nya dari setiap GDSI atau GDG nanti kita undang atau bahkan nanti kita undang langsung community managernya Google untuk Indonesia Mas Danang ya pasti teman-teman yang udah terlibat di GDSI atau GDG kenal nih Mas Danang ini siapa nah sekarang kita masuk membahas mengenai topik utama kita yaitu GDI ya Google Developer Expert ini saya pinjem slide-nya punya Mas Danang nih ya jadi apa sih Google Developer Expert secara detailnya nah teman-teman bisa lihat disini itu ada foto dari salah satu GDI kita GDI Web ya namanya Mbak Eka ini kalau kata Google tuh Google Developer Expert adalah sebuah jaringan global dimana di dalamnya terdapat influencer teknologi yang berpengalaman yang secara aktif mendukung developer perusahaan atau komunitas secara global jadi ini adalah independent volunteers jadi dia adalah relawan bebas ya gak terkait gak kerja di Google jadi sifatnya membantu komunitas Google saat ini di Indonesia GDI tuh ada 17 dan 17 ini terbagi ke dalam masing-masing teknologi ya ada yang web ya kebetulan saya masuk di bagian web saat ini kita punya 5 GDI yang khusus web ya ada Mas Riza Fahmi pasti kalau udah tau ada Mas Ivan ada Mbak Eka tadi ada Mbak Jessica dan juga saya selain dari itu ada GDI untuk Android untuk Flutter untuk Cloud Machine Learning Angular dan masih banyak lagi ya totalnya ada 17 GDI untuk Indonesia ini beberapa diantaranya ada Mas Andrew ada Mas Randy ini ada Mas Siddiq nih kayaknya nih ada beberapa yang belum pernah ketemu secara langsung ya jadi saya sangat menantikan sekali ketemu sama teman-teman GDI yang lain karena seru banget ya terakhir ketemu sama beberapa GDI itu mereka emang keren-keren banget di tahun lalu itu sudah menyelenggarakan sebanyak 260 workshop dimana di 260 ini total hampir 8.000 yang sudah dilatih oleh para GDI ini ada lebih dari 480 atau para GDI ini sudah berbicara sebanyak 480 kali event gitu ya dengan total orang yang hadir itu sebanyak 150.000 dan ini kayaknya statistiknya tahun lalu 2022 harusnya tahun ini lebih banyak lagi nah tadi mungkin teman-teman udah tau apa yang harus dilakukan oleh seorang GDI ya jadi dia harus memberikan pengetahuan atau berbagi pengetahuan dan kemampuannya bisa lewat jadi pembicara tulis artikel bikin video atau konten lainnya atau bisa jadi mentor atau terlibat di event-event yang diselenggarakan oleh baik itu GDG maupun GDSI nah keuntungan lain kalau kita jadi seorang GDI adalah kita bisa dapet akses ke teknologi Google duluan ya jadi sebelum dipakai oleh masyarakat luas biasanya GDI ini dikasih akses untuk main-main dulu lah ke teknologi-teknologinya Google terus juga kita dapet kesempatan untuk dapetin workshop gitu ya atau cara pake dari fitur-fitur atau teknologi tadi itu dari orang Google-nya langsung jadi biasanya kalau ada teknologi baru orang Google-nya tuh kasih kita kesempatan untuk ikut ke Google Meet-nya nanti mereka menceritakan tentang fitur-fiturnya jadi GDI dapet duluan tuh sebelum orang lain dan kita bisa langsung diskusi dan berinteraksi dengan Googlers-nya langsung atau orang dalamnya Google langsung kita juga dikasih tempat diskusi ya kita dikasih server Discord khusus kita dikasih mailing list khusus untuk berdiskusi ke sesama GDI jadi bisa juga nih kalau ada dari negara lain yang punya event terus ternyata event itu topiknya sama dengan kemampuan kita kita bisa tuh hadir disana sebagai pemateri atau pembicara juga dan semua perjalanannya tadi dibiayai langsung oleh Google jadi kita bisa berjejaring ke developer-developer lain gak cuman di Indonesia tapi juga di negara-negara lain nah itu minimal kegiatannya biasanya ada dua ya ada yang namanya Google I.O jadi biasanya setiap tahunnya itu Google nyelenggarain namanya Google I.O dimana Google ngasih tau rilisan-rilisan teknologi terbarunya terus setelah itu bakalan ada Google I.O. Extended yang dilakukan di setiap negara nah disitu kita berkesempatan untuk mengisi nah terus ada lagi acara yang namanya DevFest nah kalau DevFest ini sesuai namanya itu developer festival memang festival yang diselenggarakan oleh developer untuk developer ini acaranya acara komunitas biasanya yang megang adalah GDG dari setiap kota nah itu biasanya yang ngisi GDI juga jadi biasanya para GDI ini keliling tuh untuk menghadiri kegiatan di kota-kota tertentu nah dan kebetulan tahun ini jadi pas saya diterima jadi GDI itu saya langsung berkesempatan mengisi dua DevFest ya mungkin teman-teman ada yang hadir saya mengisi di DevFest Bali dan juga DevFest Bandung ya jadi pengalaman yang luar biasa sekali saya hadir di Bali dengan audiens sebanyak 300 peserta itu adalah merupakan acara offline dengan audiens terbanyak yang pernah saya isi pertama kali itu ya jadi pertama kali jadi GDI acara pertamanya adalah DevFest di Bali audiensnya 300 luar biasa sekali seru banget GDI Jibali ya keren ada Beli Prabu Wahyu dan juga Agi ya acaranya di Undiknas ada beberapa GDI yang hadir saya ketemu Jessica GDI Web juga terus ada Mbak Esther ada Mas Siddiq terus juga saya ketemu dua GDI dari India ya dan beberapa speaker lain nah minggu depannya saya berkesempatan mengisi di Bandung yang ini gak kalah keren teman-teman mungkin buat teman-teman yang dateng tau ya bahwa pesertanya itu banyak banget kalau tadi di Bali 300 ini 1.700 jadi yang tadi aja adalah audiens offline saya terbanyak ini lebih banyak lagi saya bicara di depan 1.700 peserta speakernya juga lebih banyak ya disitu saya ketemu ada Mas Ivan ada Mas Siddiq lagi ketemu ada Mbak Eka ada Pak Eriko Pak Setia Budi dan ada Lord kita semua Pak Eko ya di kedua DevFest tadi saya berbagi mengenai sebuah topik yaitu masa depan dari Responsive Web Design kalau kalian tertarik ngikutin materinya sebetulnya yang di Bandung itu ada siaran online-nya ya teman-teman bisa lihat di Youtube-nya GDG Bandung atau mungkin nanti kalau teman-teman mau saya akan buatkan materinya di channel Youtube ini ya kalau penasaran tulis aja di kolom komentar nanti akan saya coba buatkan ya jadi itu pengalaman saya untuk GDG tahun ini ya benar-benar nanti di tahun-tahun berikutnya saya bisa mengunjungi lebih banyak kota lagi karena acaranya seru banget ya dan yang terakhir mungkin kita akan bahas mengenai gimana ceritanya saya bisa jadi seorang GDI dan juga gimana caranya kalau kalian pengen juga jadi seorang GDI ya jadi ceritanya kenapa saya bisa jadi GDI itu awalnya nih udah cukup lama ya awalnya itu gara-gara saya nanya ke Mas Danang community manajernya Google untuk Indonesia dan Brunei itu di acara kita WPU event tahun lalu jadi kan teman-teman ingatnya di Desember tahun lalu itu kita ngadain acara offline di Bandung disitu juga saya menghadirkan beberapa pembicara yang keren ya ada Pak Eriko Kang Pukis Pak Budi Pak Dodi sama Pak Eko ya nah kebetulan disitu Mas Danang hadir nah sebetulnya saya udah tau mengenai GDI tapi hanya sebatas dia itu adalah seorang ekspert yang dipilih oleh Google ya kan mungkin teman-teman tau juga di beberapa tahun yang lalu kita pernah nginterview beberapa GDI ya ada Mas Riza ada Bang Imre sama Mas Angga nah itu kan Mas Riza GDI Web Bang Imre GDI Cloud Mas Angga GDI Flutter nah tiga-tiganya cerita mengenai gimana mereka jadi GDI tapi yang saya tau mereka tuh dipilih oleh Google nah pada saat acara WPU itu saya nanya ke Mas Danang sebenernya apa sih GDI terus gimana cara jadi GDI nah tapi sebelum dijawab Mas Danang tuh langsung nanya emang kenapa Pak Dika tertarik jadi GDI wah saya disitu agak kaget juga ya karena sebenernya agak berat dengan E nya tuh kata ekspertnya karena saya merasa saya tuh gak terlalu ekspert gitu ya saya hanya taunya teknologi web itu dasarnya aja kan awalnya saya bilang enggak sih pengen tau aja gitu ya apa itu GDI nah terus Mas Danangnya bilang kalau tertarik nanti saya kirimin detailnya katanya udah saya gak follow up setelah itu sampai 2 bulan kemudian Mas Danangnya nanya lagi gimana Pak Dika tertarik gak wah dari situ saya mulai mikir-mikir tuh kira-kira bisa gak ya akhirnya saya minta wejangan tuh ke para sesepu GDI webnya jadi suatu saat tuh saya pernah diundang di podcastnya Mas Riza ngobrolin web ya selesai acara saya nanya-nanya tentang GDI nah justru temen-temen GDI web ini nyembangatin saya udah Pak Dika gabung aja gabung aja gitu nah setelah itu saya kembali kontak Mas Danangnya lalu saya bilang Bismillah deh saya mau jadi GDI nah habis itu dikirimkan form persyaratannya dimana saya harus mengisi beberapa hal gitu ya terkait dengan apa yang pernah saya lakukan apa yang pernah saya sharing kemampuan saya seperti apa jadi kayak kita bikin CV lah gitu ya oke setelah itu bulak-balik bulak-balik kita revisi isi CV-nya diperbaiki kata-katanya biar cantik gitu kita submit dokumennya terus gak lama dari situ ternyata diumumkan bahwa dokumen saya itu lolos ke tahap seleksi berikutnya nah tahap seleksi berikutnya adalah interview dengan sesama GDI tapi beda negara jadi kita akan diinterview oleh GDI lain kebetulan saya dapetnya GDI dari India dia GDI web dan angular nah disitu kita ditanya-tanya tentang komunitas gitu ya apa keterlibatan kita di komunitas pernah ikut open source atau enggak terus ke depannya mau berkontribusi seperti apa motivasi jadi GDI apa dan seterusnya gitu jadi kita ditanya-tanya mengenai lebih ke komunitasnya udah selesai tuh deg-degan tuh interview kenyataan sama GDI berikutnya dua hari kemudian dapet info lagi kalau saya lolos ke tahap terakhir nah tahap terakhir adalah interview lagi tapi sekarang dengan internal google-nya atau googler-nya dari orang google nah begitu saya lihat namanya ini kok saya familiar gitu dengan namanya ternyata ini adalah orang yang saya sering lihat videonya di youtube jadi dia adalah jagoan web gitu ya yang suka berbagi mengenai CSS tapi lebih mendalam nah saya di interview sama beliau itu deg-degannya luar biasa karena saya tahu interviewnya adalah interview teknis atau interview mengenai kemampuan skill web saya nah akhirnya interview terus saya bilang saya ngikutin video-videonya terus saya juga dapetin banyak ilmu dari video-video yang undang dikasih gitu ya nah akhirnya dia nanya-nanya tentang web ya nah Alhamdulillah interviewnya berjalan lancar juga dan setelah itu beberapa hari kemudian saya dikasih tau kalau saya lolos menjadi GDI nah disitu saya lega banget seneng banget akhirnya setelah berbulan-bulan gitu ya saya berniat jadi GDI diterima juga gitu jadi itu ceritanya kenapa saya bisa jadi GDI nah jadi kurang lebih ada 4 tahapan ya untuk bisa jadi seorang GDI yang pertama itu harus rekomendasi dari community manager atau dari orang Google-nya terus yang kedua itu seleksi berkas atau ya form pendaftarnya tadi atau lamarannya gitu ya yang ketiga interview sesama GDI dan yang keempat interview dari Googler-nya langsung nah tapi yang saya ingat dari interview-nya kedua interviewer saya itu ngasih tau bahwa orang yang jadi GDI itu sebetulnya harus sudah melakukan apa yang GDI butuhkan jadi biasanya yang sudah di-approve oleh community manager itu orang yang sudah banyak sharing entah itu sering jadi pembicara sering sharing ilmunya lewat artikel open source konten video podcast jadi kalau teman-teman tertarik harus lakukan itu dulu harus seneng berbagi dulu nah baru habis itu cari tau gitu ya secara networking kenalan sama orang Google-nya atau mungkin bisa dari perjalanan ikutan komunitas Google dulu mulai dari ikutan GDSC ya jadi kalau di kampusnya ada ikutan jadi member dulu terus jadi leads-nya terus jadi organisernya jadi instruktur nah kalau misalkan di kampusnya nggak ada gimana ajukan untuk dibikin gitu ya nah dari situ dari GDSC teman-teman coba naik ke GDG mulai ikutan jadi peserta dulu kalau GDG ngadain acara dateng dulu supaya tau dulu kira-kira acaranya kayak gimana orang-orangnya siapa habis itu coba tanya-tanya kalau mau jadi volunteer gimana nanti bantu-bantu acaranya habis itu jadi leads-nya juga atau organisernya nah dari situ kan nanti mulai tuh bisa kenalan sama speaker-speaker bisa ketemu sama community managernya nah mulai tanya-tanya kalau mau jadi GDI seperti apa sekalian secara detailnya mungkin saya bisa undang leads komunitas dan juga community managernya langsung oke ya teman-teman jadi mungkin itu sedikit cerita saya mengenai GDI dan juga komunitas Google ya mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk ikutan ke dalam komunitas Google ini ya dan sebelum saya akhir kembali saya mau ucapin terima kasih ke sponsor kita kali ini yaitu monitor BenQ GW3290QT monitor yang cocok banget buat kita para programmer karena fitur-fitur di dalamnya itu sangat membantu kita yang selalu berada di depan monitor untuk waktu yang sangat lama ya kalau teman-teman tertarik untuk punya monitornya seperti yang saya ini ya silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video di bawah ini ya sekali gitu aja untuk videonya terima kasih teman-teman udah menyaksikan mudah-mudahan videonya bermanfaat dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik komen sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax